Pura-pura tahu Fisika Ada banyak fisiknya Ada materi belajar Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sumber Fisika, kembali lagi channel Pura-pura tahu Fisika Kami dari kelompok 4, kelas 11.42 Perkenalkan saya Ramya Ramadhan Saya Mutiara Milya Saya Andika Anjasmara Saya Dena Kutun Kami Dalam video kali ini kami akan menjelaskan dan melakukan sebuah praktikum di praktik cahaya pada bola rampung Nah sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Cahaya adalah Ini kenapa ya cahaya pada celah itu gelap terang Serta ukuran cahaya yang berbeda? Itu merupakan peristiwa depresi cahaya Nah depresi cahaya terjadi apabila cahaya merambat mengenai suatu objek atau pemhalang melalui celah yang seperti Oh jadi itu merupakan divasi cahaya Ya kalau mau tahu lebih lanjutnya Mari kita percobaan juga Untuk melakukan percobaan Kita memerlukan alat dan bahan seperti gunting Senter Penggaris Dan kertas HVS Siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan Lalu buat celah pada kertas HVS dengan ukuran 1 cm Dan 3 cm Amati celah Difraksi cahaya dengan jarak antara celah dan layar HVS Masing-masing berjarak 30 cm dan 60 cm Setelah mengamati persiwaan difraksi cahaya tersebut Celah B menghasilkan cahaya yang lebih lebar daripada celah A Celah dengan jarak 30 cm Menghasilkan cahaya terang Celah dengan jarak 60 cm Menghasilkan cahaya gelap Setelah melihat percobaan tadi Dapat kita simpulkan bahwa Pola dan intensitas difraksi cahaya Dipengaruhi oleh jarak celah ke layar, detektor, dan lebar celah yang dilalui oleh cahaya Dan juga semakin besar jarak antar celah Semakin kecil simpangan yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk Sebaliknya, semakin kecil jarak antar celah Serta besar simpangan pola terang difraksi yang terbentuk Sekarang kalian sudah mengerti dan pahamkan bagaimana terjadinya difraksi cahaya Sebelum kami tutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih